Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Gharian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan dan juga keberuntungan pada hari ini Hari Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan dan keberuntungan pada hari ini Hari Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Langsung saja simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung Zodiac pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Di sini ada kartu Six of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Pentacles Memang di perjalanan kamu di hari kedua Bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman Aries masih merasakan Adanya beberapa pressure Adanya beberapa tekanan-tekanan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya jujur saja Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 Untuk Zodiac Aries masih merasakan Adanya beberapa perkara Adanya beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi ya tidak masalah ya Meskipun ada tekanan Meskipun ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi ya teman-teman Aries selalu mampu Teman-teman Aries selalu bisa Untuk merasakan dan juga menuntaskan Beberapa kewajiban dan juga tanggung jawab Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya at least terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari apapun yang terjadi Memang kamu punya kemampuan yang hebat Kamu punya kemampuan yang Bisa kita katakan luar biasa Untuk menghadapi dan juga menyelesaikan Segala bentuk perkara yang terjadi Sehingga pada hari kedua Bulan Maret tahun 2023 ini memang oke lah Masih ada perkara Oke lah masih ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi untuk teman-teman Aries Kamu cukup beruntung ya Dan yang kedua Secara posisi rejeki Nah ketika kita berbicara soal posisi rejeki Di sini ada kartu Nine of Pentacles Yang memang menggambarkan Adanya situasi-situasi yang baik Menggambarkan situasi-situasi yang positif Di dalam kondisi kehidupan kamu ya Ada rejeki-rejeki yang mendekat ya Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Jadi ya selalu saja Ada rejeki-rejeki yang baik Selalu saja ada rejeki-rejeki yang lancar Yang memang bisa diterima Dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Tetapi ingat ini masih awal bulan Jadi ya kamu harus bisa lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Tetapi ya terlepas dari apapun itu Inilah kebaikan dan juga keberuntungan Yang berpotensi bisa dirasakan Dan juga didapatkan oleh Zodiac Aries Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah Zodiac Cancer Cancer akan beruntung di hari Kamis ini Di sini ada kartu Two of Cup Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Emperor ya Keberuntungan yang pertama Secara posisi hubungan asmara Setidaknya di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Untuk Zodiac Cancer Kamu merasakan ya Adanya beberapa situasi-situasi yang baik Adanya beberapa situasi-situasi yang bisa kita katakan Cukup lancar Di dalam posisi hubungan asmara kamu Karena ya terlepas dari Apapun yang ada Di sini ada kartu Two of Cup Memang kemarin ada masalah ya Di akhir bulan Februari kemarin pun juga ada masalah Tetapi kamu di hari pertama kemarin Dan jika ini hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 Zodiac Cancer perlahan-lahannya Bisa untuk mencairkan Bisa untuk menyelesaikan Ataupun menuntaskan Berbagai macam perkara Ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa untuk teman-teman Cancer Kamu harus selalu bisa bersyukur Dengan keadaan yang baik Dengan keadaan yang lancar Teman-teman Cancer bisa merasakan Kamu bisa menuntaskan masalah yang ada Di dalam posisi hubungan asmara kamu Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian yang kedua adalah Secara posisi rezeki Nah secara posisi rezeki Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer sendiri pun Kamu juga merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Adanya rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu tidak usah terlalu cemas Tidak usah terlalu takut Dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang ada Karena meskipun di hari Kamis Tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi bagi teman-teman Cancer Kamu masih merasakan ya Adanya hal-hal yang baik Adanya hal-hal yang positif Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi finansial kamu Dan usaha pekerjaan Walaupun memang oke lah Masih ada beberapa perkara yang terjadi Tetapi kamu juga mampu Untuk menyelesaikan apapun yang ada Di dalam kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya Jadi ya kurang lebih inilah alasan yang Cukup masuk akal Melatar belakang kebaikan Dan juga keberuntungan Zodiac Cancer di hari kedua Hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah Zodiac Sagittarius ya Di sini ada kartu Pack of Cup Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Swords ya Memang di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu merasakannya Adanya beberapa tekanan Adanya beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Selalu saja Ada beberapa masalah yang timbul Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Jadi ya suka tidak suka Ini memicu Terjadinya hal yang harus dituntaskan Dan juga diselesaikan Tetapi teman-teman Sagittarius kan Kamu punya kemampuan yang hebat gitu loh Untuk mengatasi dan juga menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga di hari Kamis ini Tanggal 2 Maret tahun 2023 Ketika ada perkara Ketika ada permasalahan Zodiac Sagittarius pun Kamu juga cukup baik Kamu cukup beruntung Kamu cukup mampu Untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Beberapa permasalahan-permasalahan yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya posisinya Untuk Zodiac Sagittarius diri pun Kamu harus mensyukuri dengan bagus Karena apa? Meskipun ada masalah Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Kamu berada Dalam situasi yang mampu Kamu berada Dalam situasi yang bisa Untuk mengantisipasi Dan juga menyelesaikan perkara Ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Terutama dalam usaha dan juga Pekerjaan kamu Dan kemudian di poin yang berikutnya Terkait dengan posisi rezeki Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi rezeki Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Zodiac Sagittarius bisa merasakan Adanya kebaikan-kebaikan yang nyata Adanya kebaikan-kebaikan yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Secara menyeluruh Kamu tidak usah takut Kamu tidak usah cemas Karena apa? Di hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 ini Masih merasakan Adanya rezeki-rezeki yang bagus Adanya rezeki-rezeki yang luar biasa Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan rezeki kamu Ada pengeluaran? Ya betul ada pengeluaran Tetapi setidaknya Pada hari Kamis ini Zodiac Sagittarius Meskipun ada gelombang pengeluaran Kamu masih bisa menjaga Situasi-situasi yang baik Di dalam posisi finansial kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang mendasari keberuntungan Zodiac Sagittarius pada hari ini Hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023 Dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah Untuk Zodiac Aquarius Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Cups Ini merupakan kartu yang menggambarkan Situasi-situasi yang cukup bagus Pertama Memang kamu sadar diri Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Untuk teman-teman Aquarius Kamu merasakan Adanya beberapa perkara Adanya beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Terutama memang di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Tetapi ya luar biasanya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu di sini selalu bisa Kamu di sini selalu mampu Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Berbagai macam permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya memang situasinya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Ya kamu harus bersyukur gitu loh Karena posisi pada hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Walaupun ada perkara Walaupun ada beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi kamu selalu bisa Kamu selalu mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Beberapa perkara Yang ada di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya posisinya Kamu nggak usah takut Kamu nggak usah cemas Karena apa? Ada kemampuan yang hebat Untuk menyelesaikan masalah yang ada Walaupun terkadang Zodiac Aquarius Juga masih terlalu sulit Ya untuk mengekspresikan Apa yang kamu rasakan Tetapi ya pada akhirnya Kamu dalam satu posisi Yang berada dalam satu posisi Yang memang Kamu dalam keadaan yang bagus Kamu dalam keadaan yang luar biasa Di dalam posisi kehidupan kamu Tetapi terlebih lagi Kamu dalam usaha dan juga pekerjaan Setidaknya Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Bisa mampu Untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Segala bentuk masalah yang ada Dengan Sebaik-baiknya Dan poin terakhir Secara posisi Keuangan Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Secara posisi keuangan Untuk teman-teman Aquarius Kamu masih merasakan ya Adanya situasi keuangan yang bagus Adanya situasi keuangan yang lancar Dan di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Zodiac Aquarius Tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu cemas ya Dengan beberapa hal yang ada Di dalam posisi Kehidupan keuangan kamu Karena kamu masih merasakan Adanya hal-hal yang bagus Ada hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan keuangan kamu Jadi ya dari 2 hal ini Ditambah dengan asmara yang baik Menjadi 3 hal yang mendasari Kebaikan dan juga keberuntungan Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 Untuk teman-teman Aquarius Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah Teman-teman Virgo Di sini ada kartu Seven of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Dead Memang di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu merasakan Adanya beberapa Indikasi perkara Kamu merasakan Adanya beberapa Indikasi Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi ya luar biasanya Bagi teman-teman Bagi teman-teman Virgo Kamu di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Saya katakan Kamu cukup baik Saya katakan Kamu cukup beruntung Kenapa? Karena memang Kamu bisa untuk Melepaskan Segala bentuk Beban-beban yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan jujur saja Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada Dalam satu posisi Yang cukup baik Kamu dalam satu posisi Yang cukup luar biasa Di dalam posisi Penyelesaian Permasalahan kamu Selalu saja Ada masalah-masalah Yang bagus Yang bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa Kamu selesaikan Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ya bagi Zodiac Virgo sendiri Nggak usah cemas Nggak usah khawatir Kamu dalam situasi Yang cukup baik Kamu dalam situasi Yang cukup mampu Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Selalu bersyukur Untuk Zodiac Virgo sendiri Kamu punya kemampuan Yang hebat Beruntung Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 Ini kamu mampu Untuk melepaskan Segala bentuk Perkara-perkara Yang memberatkan kamu Dan kemudian Di poin berikutnya Secara rezeki Terlepas dari masalah Yang ada Tetapi Bagi teman-teman Virgo Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 Ini pun Kamu juga merasakan Adanya situasi yang baik Adanya situasi yang lancar Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun tidak usah Cemas Kamu tidak usah khawatir Karena masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang ada di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Inilah potensi Keberuntungan Bagi Zodiac Virgo Di hari ini Hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 Ini Dan Zodiac terakhir Adalah untuk teman-teman Taurus ya Di sini ada kartu Ten Osword Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Peck Osword Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 Ini memang Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu merasakan Adanya beberapa perkara Kamu merasakan Adanya beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi luar biasanya Untuk teman-teman Taurus Kamu selalu punya Kemampuan yang hebat Kamu selalu punya Kemampuan yang Luar biasa Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Dan juga berbagai Macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya memang Ten Osword Menggambarkan banyak masalah Tetapi di sebaliknya Ada kartu Peck Osword Kamu memiliki Keberuntungan Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Berbagai macam perkara Berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu harus bersyukur Ada keberuntungan Di dalam penyelesaian Permasalahan kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Secara rezeki Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 ini Untuk teman-teman Taurus Kamu juga harus Selalu bisa bersyukur Dengan posisi yang baik Dengan posisi yang lancar Yang memang bisa Kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Terlepas dari apapun yang ada Terlepas dari Apapun yang terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Ya bersyukur Kamu di hari Kamis Tanggal 2 Maret 2023 Masih merasakan Adanya rezeki yang baik Masih merasakan Adanya rezeki yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya Kamu tidak usah Terlalu cemas Tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa hal yang ada Di dalam Pengeluaran kamu Dan secara asmara Sama seperti kemarin Masih bisa dikatakan Dalam keadaan yang aman Dan juga Dalam keadaan yang cukup Terkendali Jadi ya inilah Gambarat nama zodiac Yang bakal beruntung Di hari Kamis Tanggal 2 Maret Tahun 2023 Ini Resonate tidak Resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lapur Dene Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!